Hari ini kita akan mencoba sebuah permainan baru yang aku belum pernah coba sebelumnya ini adalah paddleboard lumayan susah juga guys, ini kalau gak terbiasa nyungklink ya seperti apa cara bermainnya dan seperti apa keseruannya ikuti terus di video ini sampai selesai jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe loh 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 yuh guys kembali lagi semangat banget ini masih pagi banget ya aku masih ngantong-ngantong gitu guys di belakang kita ini adalah Pantai Sanur tepatnya di Pantai Karang cuman hari ini kebetulan tanggalnya masih surut ya guys ya Jadi airnya itu tergantung tanggal ya Jadi kalian bisa lihat di belakang kita Airnya itu nggak ada perahu-perahunya kelihatan sampai bawahnya Dan di sebelah situ kita bisa nyebrang ya Kalau kalian lihat ada bangunan begitu Kalau di Bali sih bilangnya Bali Bengong ya Kayak pendopo gitu ya Kita bisa ke situ dengan cara jalan kaki Kalau biasanya kan harus naik perahu ya guys ya Oke, di video ini kita akan seru-seruan ikutin terus teman-teman Kita lihat seperti apa keseruannya Pedalboard Dan aku nggak sendirian teman-teman Di sini ada Weda dan juga ada Lucky Mereka akan aku tantang juga untuk ikutan nyoba yang namanya Kamu udah pernah pedalboard belum? Pedal yang ini pernah pak Itu pop dong, beda Oke, ini adalah keseruan di air Jadi bentuknya nanti kurang lebih seperti surfing Tapi ini papannya lebih lebar Dan kita harus berdiri Dan harus dikayuh Jadi kita nggak main cari ombak Tapi kita mengayuh Aerodinamis tapi aman ya Air Avanti Airnya udah mulai pasang lho bro Wih, ini hebat nih bapak nih Ini jam apa nih? Ini dari Ripkel Hepp Oh ini bisa tahu air pasang? Ini airnya nanti 1,35 meter airnya Wih, kok canggih Ini sudah pasang? Ya, ini Barangnya bagus bro Air pasang panahnya naik ya? Panahnya naik Kalau panahnya turun? Itu surut Oh guys, berarti sekarang udah mau naik airnya ya Ini yang kita sewain pedalboardnya Ya, ini sudah menyiapkan untuk Anda Untuk pedalboard Kita coba aja Anda mau lakukan sekarang? Ya Pak, pak Mau pesen apa? Bukan mau pesen Saya mau baca komen Nih guys Ya, sebelum kita lanjut Kita baca komentar pilihan dulu dari V.Videowan Hah? Baca dong V.Videowan Dari sekian banyak yang niru game ini Tapi di channel ini yang menurut saya Paling bagus Paling niat sih Mantap Kak Yudis Woi Dia komen di video Squid Game nih kayaknya nih Squid Game berarti Terima kasih ya guys ya Nanti kalau kalian punya ide Kita harus bikin games apalagi Boleh tulis komen di bawah Kita coba bikin Kalau kita bisa Kita bikin Jadi ada pelajaran sedikit Ini adalah kanu Ini adalah kayak Dan ini adalah kayak bening Kemarin kita udah sempat naik ini temen-temen ya Clear Jadi ini keren banget Ini bisa lihat bawah laut Dan hari ini beda lagi Sudah disiapkan disitu Kita dipanggil sekarang Sudah dicuci-cuci Ini siapa yang nanam ya rumput disini ya? Gak tau Jangan tanya aku Bukan pesani Oke Silahkan Coba-coba Gimana cara Oh ini tahanan ini Ya ini tahanan istri Coba dibalik badannya pak Tahanan istri Tahanan istri Kan bener kan guys Tahanan Coba Gimana caranya nih Ini awalnya Dulu Haris duduk dulu Duduk dulu Ya jombok disini Coba luki-luki Jongkok Oke guys Kita belajar dulu ya Tutorial Silahkan 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 Bukan disiram Nah Nah Silahkan Ya itu dasar pertamanya Oke Silahkan Dan pegang ini Belajar dulu Memedal Biar balance Terus Kalau udah merasa nyaman Baru coba belajar berdiri Wey Keren-keren Ini kalau Pasang ada ombak gak Kelawan ombak jatuh Tidak Intinya tidak main Sampai lewat ombak itu aja Oke guys Kita coba ya Yuk bersimpul dulu Kalau mau berdiri Ini usahain Boardnya itu harus Jalan Harus jalan Tidak Oh Ya keren ya Dijuain Tuh Weda Pinter sekali Dia Guys Ini Aku baru pertama kali Main Battleboard nih Masih Belajar Jaga keseimbangan Tapi ini udah mulai bisa Lu ngapain balik Wed Kok balik Oke Ini agak Susah Apa namanya Tunggu Aku tersantar Loh 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 Lumayan juga ini Lu keluarin ilmu skateboardmu Lu Gak bisa Ntar Lu harus menyatu ini Lumayan susah juga Kayak sini Kalau gak terbiasa Nyungkling Nyungkling ya Gak apa-apa Lohnya jatuh air-air juga Oke Saya coba lagi guys Pelan-pelan Oke guys Kita lihat nih Kita udah Udah-udah di tengah laut nih Ada Keren banget Sumpah di bawah ini Ya guys Kalian bisa lihat ya Di bawah itu kayak rumput-rumputnya Kelihatan semua Weda udah Bisa dia lancar guys Terus Siapa bisa paling jauh Oke guys Ini adalah cara kita menikmati Pantai hari ini Iya bener loh Airnya udah mulai naik Perahu-perahunya yang tadi Kelihatan dasarnya Sekarang sudah mulai Gak kelihatan dasarnya Teman-teman bisa lihat ya Di depan ada banyak orang mancing juga Guys Nih Aku udah mulai lancar nih men Udah bisa ngebut sih Tadi awal-awal tuh Sumpah susah banget Nih Nyeimbanginnya Ini udah sekarang udah mulai lancar Itu mereka tuh Itu Yudis tuh masih belajar Hah Nih guys Sekarang aku mau coba lagi Tunggu aku Eda Aku akan kembali Ayo ke tengah Saya kembali dulu Kakinya keram What's up guys Kembali lagi guys Aku sudah ada di pinggiran sekarang Ini kata bapaknya Di balik ininya Wuh guys ini lumayan Kakinya keram Hah Kakinya tuh nahan Konsentrasi sampai keram Beli ini dayungnya susah ya Kanan-kiri, kanan-kiri Gak sebenarnya Harus kebiasaan juga Coba-coba belinya Gimana caranya Supaya enak Kan tadi kan saya susahnya Pindah-pindah kanan-kiri itu Jadi tadi abis gini Pindah tangan lagi kan susah ya Gimana baiknya Jadi kalau Kita belajar dulu Untuk pemula itu Biasa kita bersimpul Di antara ini lupanya Dia sebut hand-handle orang Oke Ya kita bersimpul Jadi simpannya Kita ambil ke sini Jadi kalau sudah sedikit jalan Kita berdiri Ya kita belajar dulu Berdiri Ini tangannya di atas Ini digenggap Ini agak membungkuk kuda-kuda Oh harus tetap kuda-kuda Kalau maju lurus gimana Coba kalau maju lurus Kanan Kanan Ini kaki juga main Wah bisa joget di atas Paddleboard ya Juga kalau balik juga Ada tekniknya Kayak gini Balik langsung Jadi kayak curping jadinya Keren juga Tapi kok belinya berdiri Di belakang gak? Di tengah Kalau pas kita balik Seperti itu Dia fungsinya ini kan Agak naikkan ya Jadi dia bisa cepat-cepat Oh jadi mundur sih Emang Iya Ini emang tahanan Tapi pinter nih Paddleboard Paddleboard Jangan abrak Luk Enggak Enggak Guys kita papasan Sama Luki Aku mau lihat orang mancing Dia mancing apa Luk Alright guys Itu bapak di depan Kurang lebih 25 meter Dari sini jaraknya ya Kita mau lihat Lah kak dia udahan Mancingnya guys Kita lihat ya apa Airnya mulai naik soalnya Jadi dia mau pulang tuh Kayaknya Ini enak juga guys Sama seperti main kano gitu Cuma bagusnya bisa berdiri Kalau kano itu dia lebih Posisinya lebih kayak mangkok gitu Jadi susah kalau berdiri Pak dapet ikan apa pak Bapak 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 yang main apa Pocol pak Ini guys teman-teman Wah itu ada ikan kecil di bawah tuh Ikan hias Ini bapaknya habis mancing nih Itu peralatannya banyak sekali Hias Mau cari gurita Naga Wih jangan Nanti saya digigit Bapaknya mau cari gurita Katanya Oke let's go Let's stand up Stand up Stand up Let's stand up Wow Mau jatuh aku guys Wow Aku terseret arus guys Saya terseret arus Capek guys Jarang Kalah raga Soalnya Kalah lawan Malem Jalan-jalan Paginya Tidur Saya terseret arus Itu ya guys Kita lihat Weda Ini sebenarnya Lautnya dangkal disini sekarang Tapi kita cuma belajar Gak apa-apa guys Coba kita ke pulau itu Itu yang ada perahu satu itu Oke guys Kita mau coba ke pulau itu guys Tadi kan bisa jalan tuh Bapaknya tuh Bener tuh berarti jamnya Dia bilang tadi sudah Mau pasang Kita ikuti Weda ya Weda ini profesional dia memang Jadi kita di kesini Latihan ya teman-teman Nanti suatu saat Kalau kita terdampar Kita udah bisa Dan ini kalau teman-teman Sudah pro Kalian bisa bawa ini Sampai jauh banget Sumpah kakiku keram guys Kakiku keram Kakiku keram Berutut dulu guys Aduh Kakiku keram barusan Lug Nahan-nahan gitu Soalnya dia harus seimbang Ih, ih, ih Bintang laut Lug Bintang laut Lug Bagus banget nih Lug Sumpah Lug Guys ini bintang laut Aku belum pernah loh Jarang-jarang di video Nemu bintang laut yang beneran begini Wow Guys berhasil aku guys Ini kita dapat bintang laut Ini asli bintang laut Lug Iya bener-bener Ini hidup apa nggak sih Lug Ya kenyokannya lah teksturnya Hah, aku belum pernah pegang sih Keras kok itu kayak batu Guys kita dapat bintang laut Cuma dia bisa jalan ya Bisa, kalau hidup dia berpindah Udah lepas lagi Wet, bintang laut Wet, aku dapat bintang laut Udah ya aku rilis ya Iya, iya Ini bisa hidup nih Hidup dia Aduh Gila guys, ternyata capek juga main beginian Eh, kuat kamu Lug Kuat Lugy the surfer guy Oke guys, kalian lihat tuh Lugy lagi mengangkat boardnya Dan dia ternyata kuat sekali Ternyata di belakangnya tuh ada sirip hue-nya Top, top, top Dan kita sekarang udah ada di pulau Kalian lihat ya Itu airnya udah sampai sana Udah sampai di perahu itu Tadi kita disitu tuh Dan kita udah nyampe disini Dengan paddleboard Sekarang kayak di GTA tuh Ini kita tinggal Kita ambil yang itu Yang itu Enggak bisa, Pak Enggak ada mesinnya itu Itu nganggur kan itu Enggak nganggur Ayo ke sana Coba guys, kita mau naik Oke, kita sudah sampai di pulau Wow, ini pertama kalinya aku ke pulau ini loh Sekarang kita mau ke sini tapi gagal Gagal Kenapa gagal? Itu yang kanu Iya, bener airnya tinggi Ini aku kira tadi dari kayu Ternyata dari semen Itu, Pak, kayunan Ayo Guys, kita menemukan Semacam ayunan kasur terbengkalai disini Oh, copot Ini kayunya harusnya nancap ya Iya Disini guys Ada yang naruh beginian Siapa yang masang ya? Ini tuh sebenernya Pali jemuran di rumah Madi ya diikat-tikat Iya sih, bener Coba ayunan Ini dia Kita menemukan satu ayunan Ini siapa yang punya ya? Jangan ditorong-dorong Ini laut depannya nih Bukan Bukan soal lautnya Batu Iya, batu Ih, Luk, ular, Luk Ular, ular Wah Tadi ada yang goyang-goyang Kira ular Ayo, mundur Luk Kita akan coba Kakinya dinaikkan Kakinya dinaikkan Wah Wah Eh, udah apa-apa Aku yang jaga Aku yang jaga Wah Lihat guys Tuh, luki guys Tuh Udah-udah bayang-bayang Wih, airnya udah sampai di sana sekarang Kita harus segera kembali Tapi di Sanur ini salah satu pantai yang aman Karena patahan ombaknya ada di situ Nah, itu Kalau teman-teman lihat di kejauhan Itu ada ombak yang stop di situ Ombaknya nggak pernah sampai di pinggir Jadi memang safe Makanya setiap pagi sore itu banyak orang main-main di sini Kita lomba ya Ayo Siapa yang bisa sampai sana lebih dulu Oke Kita challenge Iya, nggak usah lari juga Guys, guys Aku paling nggak bisa turun-turunan begini Takut licin aku Ini kenapa putih-putih Ada yang ngechat ya Wow, wow Wet, lagi wet Nggak bisa Guys, kenapa aku nggak bisa turunan ya Makanya aku nggak pernah mau diajak sama anak-anak ini buat ke gunung Bisa sih aku ke gunung turunnya yang nggak bisa Ini kok naruh karpet bulu Ini bukan Alami ini Biasanya ada di dashboard mobil Bapak itu dapat ikan loh Lihat pancingnya udah mulai Bengkok Memang bengkok dari sonornya Oh, itu kan Lulus Nih ya, guys Kalian bisa lihat Airnya bener-bener bening banget Tuh, di bawah ada batu Kalian bisa lihat juga Tuh Oke Siapa yang bilang harus bersimpuh dulu Ini jurus langsung naik Set Ayo Lelelela Guys, enakan kanu Ternyata, guys Santai, relax Tenang gitu ya Guys, kata Lucky Ada bulu babi Adanya aku mau nabrak Nabrak, nabrak waaah oh ya guys beneran 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 disitu coba lihat disitu tuh 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 guys di bawah tuh gak kelihatan ya gak kelihatan airnya goyang soalnya tapi beneran kata Luki itu kalau kena enak ya gak enak sakit bisa sembuh kita ke daratan ya yuk bukan apa-apa nih kaki nahan nahan takut nyemplung nih guys 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 akhirnya sampai juga kembali ke daratan yang aslinya main begini sebenernya fun tapi keram kakiku ini pedalnya ini kurang disetel ini ini bisa dibaut nih kayak gini guys tuh kenapa nggak dari tadi aja baru tahu sekarang oke Weda juara satu dia paling ahli ternyata dalam bermain pedalboard kamu pasti udah sering latihan nggak pernah ya kita udah selesai ya tadi abis coba pedalboard abis belajar pengalaman saya yang pasti sandal ini tidak bisa dibawa di laut betul karena dia selalu copot setiap kena air tapi kalau pengalamanku ini sebenernya menyenangkan tapi lebih enak duduk kayaknya ya bener ya jadi lebih enak kanu masih kalau menurut saya dan yang paling susah tuh ininya pak cuman satu betul masa gini dia habis kanan ya capek pindah-pindahinnya nggak bisa ngebut enakan kanu guys langsung dua saat saat gimana hasil trainingnya gitu stand up lumayan ya lumayan capek apa lumayan memuaskan lumayan keram ya you must do more more time for that ya because I not pernah olahraga ya well you do exercising yeah people live need exercising yeah otherwise of course coba pak ini bapaknya jago pantun kasih pantun pak saya punya pantun satu oke mantap dari ribu dulu ke pandekarang that's meaning lain dulu lain sekarang wuuh guys hari kita udah latihan kita belajar main sesuatu hal yang baru jadi tiap hari aku berusaha mencari hal-hal baru kalau bisa sih kegiatan outdoor besok aku ajak kalian lagi keliling Bali mencari kegiatan-kegiatan ke alam juga oke teman-teman kalau kalian suka ikuti terus jangan lupa like ini masih banyak kita sekarang mau menikmati suasana pantai tuh itu orange juice itu wah ini sari kelapa murni langsung diminum boleh diminum kan boleh kan emang itu buat kamu coba ikut tes dulu ya ini saya nggak ada guys batunya nih pas